Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala shirafil amni ya'i wa mushalin wa'ala'ali wassalamu ala jema'i nama baktu Selamat pagi anak-anakku sekalian Selamat berjumpa dengan saya, Pak Ilham Khalid Yang pada kesempatan pagi ini Untuk kelas 12 Saya memegang materi PPKN Atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Pak Ilham berdoa semoga kalian semuanya tetap sehat dan semangat Meskipun kondisi saat ini kita belum bisa keluar dari COVID-19 Tapi jangan pantang menyerah Jangan putus asa Terus semangat untuk menuntut ilmu Demi kehidupan kita dan kalian semuanya Masa depan yang lebih baik Anak-anakku sekalian Untuk mengawali pertemuan Kalian semuanya dengan Pak Ilham pada pagi hari ini Marilah kita bersama berdoa Memohon kepada Allah Semoga Pembelajaran pada pagi hari ini Akan bisa berjalan dengan lancar Mulai awal sampai akhir nanti Dan ilmu yang diberikan Pak Ilham kepada kalian semuanya Terkait dengan Materi PPKN Akan menjadi sebuah ilmu Yang membawa berkah manfaat Maslahah dunia sampai akhir nanti Amin Berdoa Mulai Selesai Terima kasih Hanan aku Pada kesempatan pagi hari ini Pak Ilham Pada materi ini Membahkan sebuah Pembahasan Yang ada di buku siswa Kalian semua Di bab satu Dengan judul Kasus-kasus pelanggaran hak Dan pengingkaran Kewajiban warga negara Kita bicara masalah kasus Berarti Itu bisa dikatakan Sebuah kejadian Yang terjadi Di sekeliling kita Terkait dengan Pelanggaran hak Dan pengingkaran kewajiban Sebagai warga negara Kita tahu Warga negara Republik Indonesia Itu jumlahnya Luar biasa Dengan jumlah yang luar biasa itu Akhirnya Permasalahannya Itu juga Cukup luar biasa Maka dari itu Kita dituntut Sebagai bangsa Dan warga negara Indonesia Untuk mengetahui Apa kira-kira Yang termasuk Dalam golongan Kasus-kasus Pelanggaran hak Dan pengingkaran Kewajiban Warga negara Nah, untuk sekalian Pada bab ini Ada beberapa Pembahasan Yaitu ada Empat Sub-pokok Pembahasan Yang Pak Ilham Mau bawakan Atau akan Kami sampaikan Pada kalian semuanya Kalian semuanya Bisa mencermati Satu demi satu Sehingga nanti Kalian akan bisa Mengikuti Daripada Alur Pembahasan Dari Bab Ini Anak-anak Sekalian Pada kesempatan ini Ada Empat Sub-pokok Bahasan Di bab Kasus-kasus Pelanggaran Dan Pengingkaran Kewajiban Warga negara A Makna Hak Dan Kewajiban Warga negara B Substansi Dan Kewajiban Warga negara Dalam Pancasila C Kasus Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga negara Dan Yang D Penanganan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga negara Anak-anakku Sekalian Yang Saya Banggakan Untuk Yang A Makna Hak Dan Kewajiban Warga negara Itu Kira-kira Apa Maknanya Yang dimaksud Dengan Hak Dan Kewajiban Warga negara Sebelum Pada Hak Dan Kewajiban Warga negara Perlu kita Sekamanya Ketahui Bersama Mengenai Pengertian Daripada Hak Asasi Manusia Dan Hak Warga negara Supaya Kita Bisa Menempatkan Mana Yang Termasuk Kelompok Hak Asasi Manusia Dan Mana Yang Termasuk Hak Warga negara Hak Asasi Manusia Merupakan Hak Yang Melekat Pada Diri Setiap Pribadi Manusia Jadi Yang Namanya Hak Asasi Manusia Itu Merupakan Hak Yang Otomatis Melekat Sejak Manusia Itu Dilahirkan Dan Itu Merupakan Pemberian Tuhan Yang Mahas Sah Yaitu Allah Subhanahu Ta'ala Namanya Hak Asasi Manusia Itu Tidak Bisa Diberikan Kepada Orang Lain Tidak Bisa Diwariskan Kepada Orang Lain Karena Masing-masing Orang Sudah Memiliki Hak Pribadinya Masing-masing Jadi Tidak Perlu Untuk Mendapatkan Hak Pribadi Orang Lain Untuk Diterimakan Kepadanya Sedangkan Hak Warga Negara Ini Merupakan Seperangkat Hak Yang Melekat Pada Diri Manusia Dalam Kedudukannya Sebagai Anggota Dari Sebuah Negara Bedanya Bidanya Kalau Tadi Hak Asasi Manusia Akan Masuk Kepada Semua Manusia Tanpa Terkecuali Tapi Kalau Hak Sebagai Warga Negara Itu Terbatas Dari Orang Tersebut Menjadi Anggota Dari Sebuah Negara Itu Atau Tidak Katakan Kalau Bangsa Indonesia Warga Negara Indonesia Otomatis Dia akan Mendapatkan Hak Sebagai Warga Negara Indonesia Lain Dengan Orang Asing Yang Disini Mungkin Karena Bekerja Atau Mungkin Ada Tugas Disini Mungkin Beliau Atau Mereka Tidak Mendapatkan Hak Itu Tidak Mendapatkan Hak Itu Jadi Yang Mendapatkan Hak Sebagai Warga Negara Itu Ya Terbatas Kepada Warga Negara Itu Sendiri Berikutnya Pengertian Hak Asasi Manusia Dan Hak Warga Negara Terkait Dengan Hak Asasi Manusia Ini Tadi Sekali Lagi Saya Tekankan Bahwa Hak Yang Dimiliki Dari Semua Atau Dari Masing-masing Pribadi Manusia Sedangkan Hak Warga Negara Yaitu Hak Yang Dimiliki Bagi Seseorang Yang Menjadi Anggota Atau Warga Negara Itu Sendiri Ada pun Contoh Hak Warga Negara Misalnya Yaitu Hak Setiap Warga Negara Untuk Menduduki Jabatan Dalam Pemerintahan Republik Indonesia Katakan Kalian Sebagai Warga Negara Punya Hak Yang Sama Ketika Ada Peluang Untuk Menjadi Pejabat Atau Menjabat Dalam Lingkup Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Ini Hanya Berlaku Bagi Warga Negara Indonesia Dan Tidak Berlaku Bagi Orang Yang Bukan Warga Negara Indonesia Jadi Contohnya Kalian Akan Melamar Untuk Menjadi Pegawai Negeri Disana Pasti Ada Persyaratan Yang Pertama Adalah Warga Negara Indonesia Berarti Kalau Dari Situ Kalau Tidak Sebagai Warga Negara Indonesia Berarti Orang Tersebut Tidak Memiliki Hak Untuk Menduduki Jabatan Di Dalam Negara Republik Indonesia Masih Banyak Contoh Lain Katakan Di Desa Ada Lewungan Perangkat Desa Kemudian Panetianya Membuka Pendaftaran Dengan Membuat Selebaran Dan Balihu Yang Dipasang Di Tepi Jalan Desa Disana Mesti Ada Persaratan Persaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Calon Pelamar Daripada Jabatan Luwungan Yang Ada Di Desa Itu Di Antaranya Yang Pertama Adalah Sebagai Warga Negara Indonesia Perbedaan Kewajiban Asasi Manusia Dan Kewajiban Warga Negara Yang Jelas Ini Ada Bidanya Sehingga Kalau Kita Mengetahui Perbedaannya Dari Kewajiban Itu Kita Akan Senantiasa Melaksanakan Kewajiban Itu Dengan Penuh Tanggung Jawab Tidak Ada Rasa Keterpaksaan Karena Kita Merasa Bahwa Itu Kewajiban Kita Ya Kewajiban Yang Asasi Merupakan Kewajiban Dasar Setiap Orang Perbedaan Kewajiban Asasi Manusia Kewajiban Warga Negara Sebagai Kewajiban Asasi Merupakan Kewajiban Dasar Setiap Orang Terlepas Dari Status Kewarga Negaraan Yang Dimiliki Jadi Kalau Kewajiban Sebagai Manusia Kewajiban Asasi Manusia Itu kan Berlaku Untuk Semua Orang Tanpa Mengenal Dia Sebagai Warga Negara Mana Yang Menceng Dia Sebagai Manusia Berarti Punya Kewajiban Itu Misalkan Kewajiban Untuk Memeluk Agama Untuk Melaksanakan Syariat Agama Yang Dianud Itu kan Kewajiban Asasi Jadi Kewajiban Dasar Setiap Orang Dari Pemeluk Agama Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Agama Manyak Masing-masing Terlepas Dari Dia Warga Negara Indonesia Atau Warga Negara Asing Yang Menting Kalau Dia Memang Orang Muslim Ya Ada Kewajiban Melaksanakan Sholat Melaksanakan Puasa Dan Sebagainya Terlepas Itu Warga Negara Indonesia Atau Bukan Warga Negara Indonesia Sedangkan Kewajiban Membelah Negara Merupakan Kewajiban Bagi Warga Negara Indonesia Jadi Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Punya Kewajiban Sebagai Warga Negara Yaitu Diantaranya Contoh Yaitu Bila Negara Bahkan Ada Slogan NKRI Harga Mati Itu Wujud Satu Tekad Kita Untuk Membila Negara Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Adalah Satu Harga Yang Tidak Bisa Ditawar Lagi Sudah Teruji Sudah Terwujud Kita Bisa Merasakan Sampai Hari Ini Makanya Jika Ada Kelompok Atau Mungkin Ada Segelintir Orang Ingin Mencoba Untuk Merusak Bahkan Mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Punya Kewajiban Untuk Bila Negara Dengan Bentuk Cara Sesuai Dengan Tingkat Kemampuan Kita Masing-masing Ini Namanya Bila Negara Tidak Harus Kita Berperang Memanggul Senjata Tapi Juga Kita Selaikan Dengan Keahlian Dan Kemampuan Yang Kita Miliki Yang Penting Punya Tujuan Yang Sama Yaitu Membila Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Kesalian Yang Saya Cintai Hubungan Kualitas Antara Hak Dan Kewajiban Warga Negara Hak Dan Kewajiban Warga Negara Merupakan Dua Hal Yang Saling Berkaitan Seseorang Mendapatkan Haknya Karena Kewajibannya Dipenuhi Misalnya Seorang Pegawai Mendapatkan Gaji Setelah Dia Bekerja Seorang Karyawan Mendapatkan Gaji Setiap Akhir Bulan Karena Dia Juga Bekerja Seorang Pedagang Mendapatkan Gaji Yang Berupa Laba Karena Dia Juga Bekerja Mencari Barang Dagangan Untuk Dijual Dan Seterusnya Jadi Antara Hak Dan Kewajiban Warga Negara Merupakan Dua Hal Yang Saling Berkaitan Setelah Kita Melaksanakan Kewajiban Baru Kita Boleh Mengharapkan Hak Yang Akan Kita Terima Kalau Tidak Melaksanakan Kewajiban Jangan Kita Berharap Untuk Mendapatkan Hak Kita Sebagai Seorang Yang Beragama Juga Begitu Kita Sudah Melaksanakan Kewajiban Melaksanakan Puasa Melaksanakan Solat Lima Waktu Dengan Tepat Dengan Khusuk Baru Kita Buli Mengharapkan Hak Kita Untuk Bisa Merasakan Surganya Allah Kalau Tidak Solat Ya Jangan Berharap Atau Kalau Kita Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai Hembanya Allah Ya Jangan Berharap Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Indah Sesuatu Yang Enak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Harus Kita Camkan Benar Supaya Kita Ini Bisa Istilahnya Mengetahui Jadi Tidak Sembarangan Untuk Kita Ini Berharap Yang Sesuatu Itu Kita Tidak Berhak Menerimanya Karena Kita Tidak Melaksanakan Kewajipan Ini Sangat Penting Berikutnya Selain Itu Hak Yang Didapatkan Seseorang Sebagai Akibat Dari Kewajipan Yang Dipenuhi Oleh Orang Lain Misalnya Seorang Pelajar Mendapatkan Ilmu Sebagai Akibat Dari Dipenuhinya Kewajipan Dari Seorang Bapak Atau Ibu Guru Dia Mendapatkan Nilai Dia Mendapatkan Pelayanan Dia Mendapatkan Pelajaran Karena Apa Dia Telah Memenuhi Apa Yang Menjadi Kewajipannya Terhadap Bapak Ibu Guru Contoh Mengikuti Pelajaran Dengan Baik Melaksanakan Tertat Tertib Dengan Baik Akhirnya Bapak Ibu Guru Memberikan Kewajipannya Yaitu Sebuah Nilai Terhadap Kalian Semua Jika Kalian Semuanya Katakan Sudah Melaksanakan Kewajipan Dengan Baik Dengan Penuh Tanggung Jawab Kemudian Kalian Tidak Mendapatkan Hak Kalian Katakan Sebagai Siswa Tidak Mendapatkan Pelayanan Yang Baik Dari Bapak Ibu Guru Tidak Mendapatkan Perhatian Terhadap Pelajaran Yang Diberikan Tidak Mendapatkan Nilai Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Sudah Kerjakan Kalian Bisa Menanyakan Dan Itu Hak Kalian Tidak Salah Itulah Anakku Sekalian Jadi Sekali Lagi Antara Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Ini Merupakan Dua Hal Yang Saling Keterkaitan Satu Berikutnya Substansi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Dalam Pancasila Kita Tahu Sebagai Warga Negara Indonesia Mengakui Dan Sekaligus Juga Menjunjung Tinggi Namanya Yaitu Dasar Negara Kita Yaitu Pancasila Pancasila Mengatur Hak Dan Kewajiban Setiap Warga Negara Melalui Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Yang Terdiri Atas Nilai Nilai Dasar Nilai Instrumental Dan Nilai Praksis Jadi Jadi Dalam Pancasila Itu Ada Tiga Nilai Anak Sekalian Itu Ada Nilai Dasar Nilai Yang Paling Pokok Kemudian Juga Nilai Instrumental Dari Nilai Penyebaran Daripada Nilai Dasar Tadi Dan Nilai Praksis Nilai Perwujudan Dalam Pengamalan Sila-sila Yang Ada Di Dalam Pancasila Sehingga Ketika Tiga Nilai Itu Sudah Kita Laksanakan Sempurnalah Sudah Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Dan Yang Mengakui Pancasila Sebagai Dasar Negara Kita Yang Sudah Final Tidak Bisa Ditawar Tawar Lagi Anak Sekalian Yang Anda Di Rumah Dan Dimanapun Kalian Semuanya Saat Ini Mengikuti Pembelajaran Ini Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Nilai Dasar Pancasila Nilai Dasar Merupakan Nilai Yang Bersifat Universal Tetap Dan Melekat Pada Kelangsungan Hidup Negara Jadi Yang Namanya Nilai Dasar Ini Merupakan Nilai Yang Bersifat Universal Tetap Dan Melekat Pada Kelangsungan Hidup Negara Jadi Tidak Bisa Untuk Dirubah Pancasila Sebagai Nilai Dasar Terdapat Dalam Alimia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Nanaku Nilai Dasar Berkaitan Dengan Hakikat Kelima Sila Pancasila Yaitu Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Nilai Sila Kedua Nilai Kemanusiaan Nilai Persatuan Nilai Kerakyatan Dan Nilai Keadilan Itu Sebuah Nilai Pondasi Dasar Yang Tidak Bisa Dirubah Tidak Bisa Direvisi Tidak Bisa Diamandemen Untuk Lima Sila Yang Sesuai Dalam Alinia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ada pun Hak dan Kewajiban Warga Negara Di Dalam Nilai Instrumental Pancasila Nilai Instrumental Pancasila Merupakan Penjabaran Dari Nilai Dasar Pancasila Yang Berupa Apa Yaitu Ketentuan Perundang-Undangan Mulai Dari Undang-Undang Dasar 1945 Sampai Dengan Peraturan Daerah Itu Merupakan Penjabaran Dari Nilai Dasar Pancasila Jadi Kalau Bisa Kita Katakan Begitu Nilai Dasar Itu Adalah Nilai Pokok Sumber Dari Nilai Instrumental Nilai Instrumental Merupakan Penjabaran Daripada Nilai Dasar Karena Apa Kalau Kita Hanya Berpegang Kepada Nilai Dasar Saja Itu Kita Tidak Akan Bisa Berkembang Tidak Akan Bisa Memberikan Satu Pemahaman Sekaligus Pelaksanaan Dalam Memujudkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Maka Perlu Kita Jabarkan Perlu Kita Kembangkan Seperti Yang Sudah Dimuat Di Dalam Dunyi Undang-Undang Dasar 1945 Dan Juga Peraturan Daerah Peraturan Pemerintah Dan Sebagi Itu Namanya Nilai Instrumental Berikutnya Salian Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Disebutkan Pasal 26 UD 1945 Berdasarkan Pasal Ini Yang Menjadi Warga Negara Adalah Orang-orang Bangsa Indonesia Asli Dan Orang-orang Bangsa Lain Yang Disahkan Dengan Undang-Undang Sebagai Warga Negara Hal Ini Merupakan Jaminan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Status Kewarga Negaraan Yang Tidak Dapat Dicabut Secara Semena-mena Jadi Berdasarkan Pasal 26 UD 45 Yang Menjadi Warga Negara Indonesia Itu Sarat Pertamanya Orang Indonesia Atau Orang Bangsa Indonesia Asli Kalau Ada Orang Lain Atau Bangsa Lain Yang Masuk Di Dalam Warga Negara Indonesia Itu Juga Mulih Yang Penting Memenuhi Persaratan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia Yang Sudah Ditentukan Oleh Undang Undang Jadi Tidak Sembarangan Ada Prosesnya Ada Tahapannya Ada Persaratannya Bukan Tidak Boleh Atau Ditutup Sama Sekali Tidak Bisa Dan Boleh Tapi Harus Memenuhi Persaratan Sesuai Dengan Ketentuan Undang Undang Jadi Kalau Mungkin Kalian Tahu Apakah Itu Di Media Elektronik Atau Mungkin Di Berita Ada Apa Namanya Warga Negara Asing Yang Menjadi Warga Negara Indonesia Melalui Mungkin Naturalisasi Banyak Biasanya Terjadi Para Pemain Bula Itu Banyak Dari Warga Negara Asing Yang Naturalisasi Kemudian Menjadi Warga Negara Indonesia Itu Misa Yang Penting Dengan Catatan Yaitu Dia Bisa Memenuhi Persaratan Sesuai Dengan Ketentuan Per Undang Undang Selanjutnya Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 Pasal Ini Merupakan Jaminan Hak Warga Negara Atas Kedudukan Yang Sama Dalam Hukum Dan Pemerintahan Jadi Pasal 27 Itu Menyatakan Jaminan Hak Warga Negara Yang Memiliki Kedudukan Yang Sama Baik Itu Dalam Hukum Dan Juga Dalam Pemerintahan Artinya Di mata Hukum Semua Warga Negara Indonesia Itu Sama Tidak Ada Bidanya Tidak Ada Pengecualian Tidak Ada Warga Negara Indonesia Yang Kebal Hukum Karena Negara Kita Adalah Negara Hukum Segala Sesuatu Yang Terjadi Sesuatu Yang Ada Itu Senantiasa Didasarkan Pada Hukum Yang Berlaku Selanjutnya Di dalam Pemerintahan pun Juga Begitu Semua Warga Negara Memiliki Kewajiban Dan Hak Yang Sama Jadi Memiliki Kewajiban Dan Hak Yang Sama Di dalam Pemerintahan Jadi Tidak Ada Yang Diistimewakan Ya Mungkin Kalau Ada Satu Dua Yang Terjadi Di Lapangan Yaitu Mungkin Oknum Jadi Kalau Menurut Undang-Undang Tegas Dan Jelas Tidak Ada Perbedaan Di Dalam Hukum Dan Juga Pemerintahan Itu Pasal 27 Ayat Satu Sedangkan Pasal 27 Ayat Dua Dan Aku Sekalian Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan Bahwa Pasal Ini Dijamin Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Jadi Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Itu Sudah Ada Jaminan Dari Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 Bahwa Kita Sebagai Warga Negara Punya Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Ada pun Teknisnya Ini yang Kadang-kadang Lupa Ini di Negara Kita Kok Tidak Tersedia Lapangan Pekerjaan Yang Banyak Kok Sekali Ada Lekongan Pekerjaan Yang Melamar Kok Di Di Atas Rata Rata Bahkan Memelidak Dan Seterusnya Nah Ini Satu hal Yang Harus Benar-benar Kita Cermati Dan Harus Kita Pahami Haknya Sama Untuk Mendapatkan Itu Ada pun Nanti Yang Terrekrut Atau Yang Masuk Yang Lolos Selaini Menyesuaikan Dengan Tingkat Kebutuhan Daripada Kesempatan Itu Dikatakan Butuhnya Hanya Sepuluh Yang Dapta 500 Ya Yang 490 Harus Spending Dulu Jadi Tapi Dengan Catatan Harus Dilakukan Seleksinya Benar-benar Objektif Transparan Dan Akuntabel Artinya Bisa Dipertanggungjawabkan Jadi Tidak Kemudian Dipakai Untuk Permainan Dan Ini Yang Biasanya Kita Kadang-kadang Juga Akan Merasa Sakit Hati Wah Yang Bisa Masuk Kok Yang Itu Itu Saja Dan Sebagainya Tapi Itu Semuanya Juga Tidak Mesti Semuanya Begitu Artinya Ketika Ada Kesempatan Dan Kalian Punya Persaratan Silahkan Karena Kita Punya Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Juga Penghidupan Yang Layak Di Negara Kita Ini Jadi Jaminannya Jelas Itu Yaitu Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Enak-Anak Sekalian Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 3 Pasal Ini Menyatakan Setiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Pembelaan Negara Ketentuan Tersebut Menegaskan Bahwa Upaya Pembelaan Negara Merupakan Hak Sekaligus Kewajiban Dari Setiap Warga Negara Indonesia Meskipun Di negara Kita Ini Tidak Memperlakukan Namanya Wajib Militer Tidak Seperti Di negara Negara Lain Seperti Di Amerika Dan Sebagainya Usia Usia 17 Tahun Sampai Usia 20 Tahun Itu ada Wajib Militer Tapi Di kita Motif Atau Bentuknya Yang Tidak Sama Namanya Bila Negara Itu tidak Mesti harus Berperang Tapi Mengharumkan Nama Baik Bangsa Dan Negara Itu juga Termasuk Daripada Bila Negara Kalian Semuanya Mengikuti Olimpiade Mendapatkan Prestasi Demi Membawa Nama Baik Bangsa Dan Negara Itu juga Bila Negara Jadi Tidak Harus Kita Memanggul Senjata Ikut Bertempur Di Pedan Perang Tidak Harus Begitu Anda Jadi Atlet Terbaik Kemudian Mengikuti Turnamen Di Tingkap Nasional Bahkan Internasional Mendapatkan Juara Mendapatkan Mendali Kemudian Nama Baik Kalian Atau Prestasi Kalian Terukir Di Dalam Kancah Pertarungan Olahraga Tingkat Internasional Itu Sudah Luar Biasa Dan Itu Juga Wujud Di Lain Negara Kalian Katakan Sebagai Pelajar Teladan Kemudian Mengikuti Event Di Tingkat Internasional Katakan Ini Ini Juga Satu Hal Merupakan Wujud Bila Negara Yang Hanya Saja Memang Apa Bentuknya Yang Tidak Harus Sama Harus Pakai Berperang Dan Jadi Makna Bila Negara Itu Jangan Hanya Kita Fokuskan Bila Negara Itu Bentuknya Kita Harus Turun Di Medan Terang Untuk Berterang Dan Seperti Kalau Negara Kita Sudah Aman Tentram Bentuknya Lain Jadi Seperti Itu Banyak Bentuk Bila Negara Ketentuan Tersebut Menegaskan Bahwa Upaya Bila Negara Merupakan Hak Sekaligus Kewajiban Dari Setiap Warga Negara Indonesia Jadi Namanya Bila Negara Itu Kewajiban Kita Sekali Ada Kelompok Atau Sekali Ada Organisasi Yang Menginginkan Dan Merubah Tatanan Kehidupan Bangsa Kita Kalau Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku Maka Wajib Hukumnya Kita Harus Membila Dan Menjaga Keutuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Di dalam Pasal ini Terdapat Tiga Hak Warga Negara Di antaranya Yang pertama Yaitu Hak Kebebasan Berserikat Artinya Kebebasan Kebebasan Ini Untuk Ya Membikin Sebuah Organisasi Membikin Sebuah Kerjasama Berserikat Dalam Dalam Bentuk Sekala Sekala Kecil Maupun Sekala Besar Itu Diperbolehkan Jadi Diperbolehkan Bukan berarti Dilarang Kita Berserikat Itu Pulih Dan Itu Hak Kita Yang penting Perserikatan Kita Itu Tidak Melanggar Ketentuan Undang-Undang Dan Juga Tidak Melanggar Nilai-nilai Dasar Negara Kita Yaitu Pancasila Yang kedua Hak Kebebasan Untuk Berkumpul Nah Ini Bagi kalian Semuanya Biasanya Kan suka Untuk Berkumpul Dengan Teman-teman Mengadakan Satu Apa ya Demontrasi Untuk Mengajukan Sebuah Tuntutan Selama Berkumpul Tersebut Tidak Menimbulkan Sifat Anar Hisme Ya Artinya Main Hakim Sendiri Pengrusakan Fasilitas Umum Merugikan Orang Lain Itu ya Boleh Yang penting Dijaga Kondusivitas Dari Perkumpulan Kita Itu Boleh Kita Punya Kelompok Punya Organisasi Masa Boleh Yang penting Kelompok Atau Organisasi Masa Kita Tidak Melanggar Ketentuan Perundang-undangan Dan Hukum Yang Berlaku Kalau Sarana Untuk Kita Berkumpul Kemudian Boleh Boleh Maka Untuk Berpendapat Itu Dilindungi Oleh Undang-undang Namun Sekali lagi Berpendapat Dengan Pendapat Yang Benar-benar Realistis Kalau Ada Tuntutan Ya Harus Ada Solusi Jadi Tidak Hanya Cukup Menuntut Saja Jadi Mengumumkakan Pendapat Di Undang Yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Melaksanakan Ketika Hak Tersebut Setiap Warga Negara Wajib Mematuhi Ketentuan Yang Berlaku Supaya Kita Tidak Menyalai Ketentuan Katakan Kita Mau Menggelar Demonstrasi Ya Harus Ada Pemberitahuan Atau Izin Tertulis Kepada Pihak-pihak Yang Terkait Di Sana Dijelaskan Kapan Waktunya Jam Berapa Pesertanya Berapa Orang Kemudian Penanggung Jawabnya Siapa Ketuanya Siapa Sekretarisnya Siapa Dan Seterusnya Kemudian Diajukan Izinnya Kepada Pihak Yang Berwenang Dari Situ Kita Nanti Akan Diizinkan Oleh Mereka Semua Sebagai Penanggung Jawab Keamanan Kemudian Kita Juga Harus Tahu Batasannya Sejauh Mana Pukul 15 Pukul 17 Harus Selesai Ya Tidak Boleh Melebih Sampai Pukul Yang Ditentukan Oleh Bunda Bunda Sampai Pukul 20 Tidak Boleh Itu sudah Melanggar Ketentuan Karena Kalau sudah Melanggar Ketentuan Itu Nanti Akan Memiliki Dampak Yang Berbeda Apalagi Kita Mengerahkan Jumlah Masa Yang Besar Maka Hal 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 Yang Tidak Kita Inginkan Wajib Sebagai Warga Negara Untuk Bisa Menghindari Dan Juga Bisa Menjaga Supaya Tidak Terjadi Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Kalau Itu Bisa Kita Jalankan Kalian Semuanya Katakan Atau Saudara-saudara Kalian Semuanya Dalam Kelompok Organisasi Yang Kalian Bentuk Akan Menyampaikan Pendapatnya Itu Akan Diterima Oleh Pihak-pihak Yang memang Memiliki Kompetensi Untuk Menerima Pendapat Kalian Semuanya Jadi Bukan Berarti Kita Tidak Diperbulikan Sama Sekali Jadi Boleh Kita Mengajukan Pendapat Usul Saran Demonstrasi Boleh Yang Penting Kita Tetap Menjaga Marwah Atau Nilai Daripada Demokrasi Menyampai Pendapat Itu Kepada Orang Lain Dengan Jumlah Peserta Yang Cukup Kenapa Sekalian Jadi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Ini Kalau Kita Semuanya Bisa Menyadari Dan Bisa Mengetahui Saya Yakin Kalian Semuanya Kita Semuanya Akan Menjadi Warga Negara Dan Bangsa Yang Bernatakan Akhirnya Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kita Akan Senantiasa Aman Akan Senantiasa Kondusif Apa Yang Kita Inginkan Apa Yang Kita Cita-citakan Insyaallah Akan Diberi Keberhasilan Oleh Allah Sehingga Negara Kita Akan Menjadi Sebuah Negara Yang Dikatakan Sebagai Negara Bal Bal Datun Teyibatun War Rup Anak Sekalian Yang Saya Cintai Hak Dan Kehidupan Warga Negara Dalam Undang 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 Dasar 1945 Pasal 29 UUD 1945 Pada Pasal Ini Ditegaskan Bahwa Hak Warga Negara Atas Kebebasan Beragama Pasal 29 UUD 1945 Saya Pikir Kalian Semuanya Sering Baca Pasal Itu Bahwa Negara Kita Menjamin Kebebasan Untuk Warganya Memeluk Sebuah Agama Dalam konteks Kehidupan Bangsa Indonesia Kebebasan Beragama Tidak Diartikan Bebas Tidak Beragama Jadi Justru Kalau tidak Beragama Itu Tidak Boleh Semua Bangsa Indonesia Wajib Memiliki Agama Jadi Kebebasan Ini Diberikan Kebebasan Untuk Memeluk Suatu Agama Atau Memeluk Satu Agama Katakan Temenmu Si A Memeluk Agama Islam Si B Memeluk Agama Kristen Si C Memeluk Agama Hindu Dan Seterusnya Itu Bebas Tidak Bisa Kita Paksakan Si A Harus Ikut Si B Si B Harus Ikut Si C Tidak Boleh Karena Kita Dijamin Kebebasan Kita Untuk Memeluk Satu Agama Sesuai Apa Sesuai Dengan Keyakinan Kita Masing Masing Jadi Sesuai Dengan Keyakinan Kita Masing Masing Jadi Karena Apa Agama Itu Kaitannya Dengan Keyakinan Jadi Tidak Bisa Untuk Dipaksakan Kepada Orang Lain Bahkan Tidak Boleh Dalam Islam Itu Memaksakan Suatu Agama Kepada Orang Yang Sudah Beragama Itu Tidak Boleh Berikutnya Disambing Itu Juga Bukan Berarti Pula Bebas Untuk Menyampur Adukan Ajaran Agama Itu Juga Tidak Boleh Meskipun Ada Kebebasan Untuk Memelah Agama Tapi Tidak Berarti Kita Bebas Untuk Mencampur Adukan Ajaran Agama Satu Dengan Agama Yang Lain Misalkan Kita Apa ya Ambil Kalau orang Islam Cari yang enak-enak Ambil aja yang Urusan Peringatan Hari Raya Puasanya Tidak Kemudian Ikut Kalau waktu hari Natal Kemudian kita ikut Memeriahkan Apa Pengennya Untuk Hura-huranya Itu yang tidak boleh Berarti tidak boleh Mencampur Adukan Sebuah Ajaran Agama Satu Dengan Agama Yang Lain Kalau kita Mengaku Sebagai Umat Muslim Ya kita Harus Benar-benar Memeluk Agama Islam Dengan Sepenuhnya Sepenuhnya Harus Kafah Istilahnya Begitu Berarti All Up Jangan Tanggung-tanggung Jangan Setengah-setengah Itu nanti Akan ada nilainya Dan akan ada Nikmatnya Di sana Tapi kalau hanya Setengah-setengah Ya nanti kita Dapat apa-apa Ini perlu kita Semuanya Pahami Dan kita Semuanya Mengerti Ada Saudara kita Mungkin Tetangga kita Yang non-Muslim Yang non-Muslim Melaksanakan Ajaran dari Agamanya Ya monggo Kita sebagai Sesama Pemeluk Agama Ya wajib Untuk saling Menghormati Menghargai Memberikan Kesempatan Kepada mereka Semuanya Untuk beribadah Sesuai dengan Agamanya Masing-masing Kita harus Ingat Pasal 29 Undang-undang 45 Sudah digariskan Di sana Jadi kita Tidak bisa Memonopoli Orang Indonesia Harus Islam Semua Tidak bisa Jadi Indonesia Itu bukan Negara Agama Tapi Indonesia Itu Sebuah Negara Yang memberikan Kebebasan Memeluk Suatu Agama Bagi Warganya Agama Apa saja Ya agama Yang sudah Diputuskan Diberi Hak Untuk berlaku Dan berkembang Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Di negara Indonesia Kita Tercinta Berikutnya Pasal 30 Undang-Undang 45 Pasal ini Mengagaskan Hak dan Kewajiban Warga Negara Untuk Ikut Serta Dalam Usaha Pertahanan Dan Keamanan Negara Ini Pasalnya Pasal 30 Anak-anak Sekalian Itu isinya Hak dan Kewajiban Warga Negara Termasuk Kita Semuanya Kalian Semuanya Ini Bagaimana Usaha Ikut Mempertahankan Keamanan Negara Dari Manapun Ancamannya Itu datang Bisa Datang Dari Dalam Negeri Bisa Datang Dari Luar Negeri Bisa Datang Dari Kelompok Yang Ada Di Sekitar Kita Sendiri Selama Itu Mengancam Ya Mengancam Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita Sebagai Warga Negara Wajib Hukumnya Untuk Mempertahankan Dan Membila Serta Menjaga Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena Apa Disana Sudah Dijelaskan Kubul Waton Minal Iman Cinta Tanah Air Adalah Sebagian Daripada Iman Jadi Kalau Kita Mencintai Tanah Air Kita Itu Tetap Pasti Akan Ada Nilai Pahalanya Dan Mewujudkan Sejauh Mana Kadar Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Kita Wujudkan Melalui Perasaan Cinta Terhadap Tanah Air Kita Dan Juga Bangsa Kita Ketika Tanah Air Kita Diusik Oleh Orang Lain Ketika Bangsa Kita Diganggu Oleh Bangsa Lain Kita Sebagai Warga Negara Wajib Hukumnya Untuk Senantiasa Ikut Merasa Sakitnya Bahkan Kalau ada Kesempatan Kita Kita Ikut Menjaga Keamanan Negara Kita Kasus Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewasipan Itu Sering Terjadi Sering Kita Ketahui Itu Ada Beberapa Penyebab Itu Terjadi Di Lingkungan Kita Secara Garis Besar Ini Ada Beberapa Yang Pertama Biasanya Diawali Sikap Egoismo Sikap Sikap Egois Merasa Apa Ya Istilahnya Kurang Adanya Toleransi Kepada Orang Lain Kepada Sama Warga Negara Ini Satu Sikap Yang Bisa Dikatakan Awal Terjadi Dan Penyebab Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berikutnya Rendahnya Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Kadang-kadang Kita Ini Mengakui Ya Sebagai Warga Negara Dan Bangsa Indonesia Bangga Itu Kadang-kadang Juga Seakan Tidak Merasa Itu Semuanya Tidak Merasa Bangga Memiliki Negara Kesatuan Yang ketiga Sikap Tidak Toleran Tidak Mau Menghargai Orang Lain Yang Bener Hanya Pendapatnya Sendiri Kelompoknya Sendiri Orang Lain Salah Semua Ini Juga Akan Menjadi Penyebab Terjadinya Pelanggaran Itu Diantaranya Kurang Adanya Toleransi Kemudian Yang Berikutnya Penyalah Gunaan Kekuasaan Ini Juga Menjadi Pemicu Kasus Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewasibat Warga Negara Jadi Ada Seorang Pejabat Ada Seorang Pemimpin Kemudian Tidak Amanah Menyalah Gunakan Kekuasaan Mumpung Dia Berkuasa Nah Akhirnya Tidak Memikir Penyalah Gunaan Kekuasaannya Tadi Menimbulkan Satu Tingkat Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara Ini Ini Juga Satu Hal Yang Perkitar Nungkan Mungkin Kalian Nanti Setelah Selesai Di SMK Melanjutkan Kuliah Menuntut Ilmu Sehingga Selesai Kemudian Menjadi Pejabat Memiliki Kekuasaan Sebagai Penentu Kebijakan Kita Harus Hati-hati Sebelum Kita Menentukan Kebijakan Kita Harus Mempertimbangkan Dulu Antara Manfaat Dan Malurutnya Kira-kira Melanggar Apa Nggak Dengan Ketentuan Yang Berikutnya Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Dan Pengirahan Kewajiban Warga Negara Yaitu Ketidak Tegasan Aparat Penegak Hukum Ini Juga Faktor Siapa Penegak Hukum Ya Di antaranya Yang pertama Yang sering Kita Ketahui Aparat Keamanan Seperti Kepolisian TNI Kejaksaan Dan Lain Sebagainya Yang mereka Semuanya Dipercaya Oleh Negara Untuk Menjadi Garda Terdepan Yaitu Untuk Menjaga Keamanan Dan Penegakan Hukum Yang berikutnya Penyalahgunaan Teknologi Nah Ini Kita Sekarang Tahu Semuanya Ada Undang-Undang ITE Kita Harus Hati-hati Kalian Semuanya Sudah Memiliki Fasilitas Seperti Android Dan Sebagainya Fasilitas Komunikasi Hati-hati Untuk Memegang Fasilitas Dan Alat Itu Jangan Disalahgunakan Gunakan Dengan Baik Dan Manfaatkan Dengan Baik Karena Apa Sekali Salah Katakan Mengirim Sebuatu Berita Atau Mungkin Memberi Komen Kepada Berita Berita Yang Telah Dikirim Melayu Teman Anda Kalau Tidak Hati-hati Juga Menyalai Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku Terkait Dengan Undang-Undang ITE Makanya Kita Harus Hati-hati Harus Setepas Pada Melihat Sebelum Kita Lanjutkan Kita Share Kepada Teman Lain Harus Kita Cek Kebenarannya Harus Pandai-pandai Untuk Memfilternya Menyaringnya Supaya Kita Tidak Terjebak Dengan Kasus-kasus Pelanggaran Hukum Di bidang Itu Pelanggaran Hak Warga Negara Di antaranya Penegakan Hukum Belum Optimal Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara Ini Berikutnya Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Yang Ya Luar Biasa Apalagi Saat-saat Ini Kondisi Pandemi Ya Mungkin Kalau Di tingkat Pedesaan Ya Dirasakan Tapi Tidak Begitu Serius Kalau Di Pedesaan Tapi Kalau Kita Melihat Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Perkotaan Yang Kerja Di Perusahaan Kemudian Dia Mendapatkan Apa Ya Istilahnya PHK Tidak Kerja Kebutuhan Sehari-hari Harus Dipenuhi Ini Maka Kita Sebagai Warga Negara Ini Juga Bisa Pemicu Terhadap Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Kelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Tingkat Kemisingan Karena Sudah Apa Ya Namanya Istilahnya Terjadi Kemiskinan Itu Biasanya Masyarakat Akan Nekat Karena Apa Itu Tuntutan Ekonomi Akhirnya Banyak Kejahatan Yang Timbul Di Lingkungan Masyarakat Kita Ada Gangguan Keamtimas Keamanan Dan Ketertipan Masyarakat Pencuri Penodongan Dan Lain Sebagian Na'udhubillahi Na'udhubillahi Moga-moga Di wilayah Kita aman Dari itu Semua Berikutnya Masih Terjadi Tindak Kekerasan Mengatas Namakan Agama Bagi Kaum-kaum Radikalis Yang Mengedepankan Yang namanya Berdakwah Harus Pakai Kekerasan Nah ini Juga Merupakan Apa ya Istilahnya Kasus Penyebab Pelanggaran Hak Warga Negara Penyebar Fitnah Penyebar Berita Bohong Dan Lain Sebagian Berikutnya Tingginya Angka Putus Sekolah Itu Juga Pemicu Karena Apa Semakin Rendah Pendidikan Sebuah Bangsa Maka Negara Dari Bangsa Itu Akan Sulit Untuk Bisa Bangkit Untuk Bisa Menjawab Tantangan Masa Tepat Makanya Pemerintahan Kita Untuk Era-era Sekarang Ini Termasuk Kalian Sudah Banyak Diberikan Fasilitas Soleh Pemerintah Maka Gunakan Dengan Sebaik-baiknya Fasilitas Itu Contohnya Digulirkannya Dana Bantuan Operasional Sekolah Atau BUS Sudah Sampai Dengan Tingkat SLTA Seperti Tahun Ini Kalian Semuanya Ada Bidas SPT Mulai Kelas 10 Sampai Kelas 12 Itu Juga Harapan Pemerintah Istilahnya Biaya Pendidikan Ditekan Sehingga Masyarakat Yang kurang Mampu Bisa Mengenyam Pendidikan Sampai Selesai Bagi Anak-anaknya Jangan Sampai Ada Kejadian Gara-gara Biaya Kemudian Tidak Mampu Untuk Melanjutkan Pendidikan Akhirnya Pemerintah Membuat Satu Keputusan Memberikan Biaya Operasional Sekolah Kalau Dulu Masih Di tingkat Dasar Di tingkat SD MI SLT PMT Sekarang Sudah Sampai Tingkat SLTA Bahkan Sampai Perguruan Tinggi Luar Biasa Ini Harus Kita Apresiasi Maka Kalian Semuanya Yang Sekarang Ini Sudah Masuk Di Kelas 12 Jangan Patah Semangat Jangan Menerima Sampai Disini Kesempatan Untuk Menuntut Ilmu Dibuka Seluas-luasnya Oleh Pemerintah Silahkan Manfaatkan Kesempatan Berikutnya Pelanggaran Hak Cipta Artinya Hak Menciptakan Karya Itu Itu Memulakan Hak Seseorang Dan Itu Kita Semuanya Harus Bisa Menghargai Jangan Kemudian Kita Ambil Tanpa Sepengetahuan Mereka Ini Pelanggaran Itu Sebagai Contoh Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara Sedangkan Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Contohnya Apa Saja Ini Yang Sering Kita Bisa Lihat Membuang Sampah Sembarangan Artinya Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Katakan Kebetulan Kalian Rumahnya Di pinggiran Sungai Ketika Membuang Sampah Langsung Dibuang Kesungguh Itu Juga Termasuk Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Untuk Menjaga Kebersihan Satu Kali Dua Kali Dampaknya Belum Kita Rasakan Tapi Kalau Itu Kita Biasakan Itu Akan Berdampak Luar Biasa Merugikan Bagi Kita Semua Apa Tokoh Terjadinya Bencana Ganti Dan Lain Seperti Akhirnya Saluran Mampet Tidak Bisa Jalan Airnya Akhirnya Dipakai Karena Mampet Tidak Bisa Jalan Airnya Dipakai Bergembang Biaknya Jentik Jentik Nyamuk Sehingga Juga Jadi Wabah Yang Membahayakan Kita Kasus Pengingkalan Kewajiban Warga Negara Contoh Lagi Melanggar Aturan Lalu Lintas Ketika Kita Berkendara Tiba Mematuhi Ketentuan Sebagai Pengendara Misalkan Kita Tidak Memakai Atribut Atribut Yang Diwajibkan Oleh Pemerintah Oleh Undang-Undang Sebagai Orang Yang Berkendara Tidak Mematuhi Rambu Rambu Lintas Dan Lain Sebagain Merusak Merusak Fasilitas Umum Katakan Corat Corat Terhadap Fasilitas Umum Tidak Membayar Pajak Tidak Membayar Pajak Ini Juga Termasuk Pengingkaran Kewajiban Karena Sebagai Warga Negara Membayar Pajak Itu Hukumnya Wajib Sebagai Warga Negara Karena Apa Uang Pajak Itu Akan Kembali Kepada Masyarakat Kepada Kita Semuanya Juga Dalam Bentuk Lain Bukan Dikembalikan Bentuk Uang Bukan Mungkin Dikembalikan Dalam Bentuk Fasilitas Untuk Membangun Jalan Membangun Jembatan Fasilitas Umum Yang Lain Membangun Sekolah Dan Lain Sebagainya Itu Semuanya Sumber Utamanya Adalah Pajak Maka Kita Sebagai Warga Negara Yang Baik Pajak Itu Juga Merupakan Kewajiban Makanya Ada Pepatah Orang Bicak Senantiasa Taat Membayar Pajak Itu Itu ada Benarnya Kemudian Tidak Berpartisipasi Dalam Pertahanan Dan Keamanan Negara Ini Juga Termasuk Pengingkalan Kewajiban Negara Kita Ada Ancaman Kita A priori Masa Bodoh Tidak Mau Tahu Ini Satu Hal Yang Harus Kita Hindari Sikap Seperti Benar Sekalian Untuk Yang Kesekian Kalinya Dan Yang Terakhir Penanganan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Atau Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Itu Diantaranya Yang Dilakukan Pemerintah Kita Ini Upayanya Namun Secara Maksimal Tanpa Adanya Bantuan Dan Komitmen Dari Warga Masyarakat Dan Warga Negara Mustahil Untuk Bisa Termun Di Diantaranya Yang 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 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kita Tahu Sekarang Ini Katakan Pembayaran Pajak Semuanya Sudah via Online Tidak Harus Ngantri Cepat Bahkan Tidak Sampai Hitungan Jam Menit Dan Sebagainya Selesai Tidak Ribet Simple Dimana Mana Bisa Itu Contohnya Itu Merupakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kalian Semuanya Berkunjung Ke rumah Sakit Ke puskesmas Dilayani Dengan Baik Dengan Pelayanan Yang Cepat Dan Lain Meningkatkan Pengawasan Dari Masyarakat Jadi Pemerintah Itu Mengharap Kepada Warga Masyarakat Untuk Ikut Mengawasi Program Program Pemerintah Yang Digulirkan Di Tengah Tengah Masyarakat Jadi Penting Dan Itu Sangat Diharapkan Oleh Pemerintah Supaya Apa Bisa Cross Check Dari Kegiatan Yang Ada Di Masyarakat Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran HAM Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Jadi Pelanggaran HAM Dan Pengingkaran Kewajiban Itu Bisa Kita Wujudkan Tidak Lepas Dari Peran Serta Dari Seluruh Masyarakat Dan Warga Negara Indonesia Menaruh Sekalian Terkait Dengan Bab Penanganan Pelanggaran Keasasi Manusia Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Yang Saya Uraikan Dari Awal Sampai Akhir Ladi Semoga Bisa Menambah Wawasan Kalian Semuanya Sehingga Kalian Semuanya Nantinya Akan Menjadi Warga Negara Yang Baik Warga Negara Yang Bisa Membawa Negara Kita Menuju Negara Yang Dan Tugas Hari Ini Dari Apa Yang Telah Saya Sampaikan Tadi Kalian Bisa Rangkum Pertanyaan Pertanyaan Yang Setelah Di Dalam Buku Siswa Baik Itu Tugas Mandiri 1.1 1.2 1.3 Kalian Kerjakan Sesuai Dengan Pembahasan Yang Telah Bapak Sampaikan Mulai Awal Sampai Akhir Tadi Kiranya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Hari Ini Untuk Mengakhiri Pertemuan Dan Pembelajaran PPKN Pada Pagi Hari Ini Mari Kita Tutup Dengan Bacaan Doa Bersama Berdoa Mulai Selesai Terima kasih Ada kurang lebihnya Mohon maaf Dan saya akhiri Ihdina Surat Al-Mushakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih